Bersama saya Agus Salim Lukman, selamat datang di Alatnya Vokalis Podcast yang dibuat untuk ulus bagi vokalis atau yang mau tau tentang musik Disini tempatnya nih Sekarang hadiran seorang ayah dari anak bandnya Karena sosok kigur kebapaannya Perkenalkan, Dito Kalibran Halo, tapi gue ralap tuh kayak gue paling muda gue sudah Suaranya aja udah Gimana-gimana, asli Dito Kalibran ini punya keunikan timbre vokalnya Lo bisa denger dari suara, mau cara dia ngomong Gimana cara dia nyanyi tuh Lebih pekanya lagi dia sekarang menemukan mic yang cocok ya Kadang mic itu ngaruh gak buat lo? Dari 2012 itu gue pake AKG Pertama D5, terakhir ada yang support gue pake D7 Harga berapa? Kalau D5 berapa, D7 berapa? D5 2012 itu gue beli Rp. 900 Sekarang udah Rp. 1,8 kan D5 Kalau D7, kayaknya udah naik juga tuh Tapi waktu gue beli Rp. 3 juta Harganya jauh ya, berarti gimana? Menurut lo, harganya ngaruh gak? Harusnya ngaruh sih ya Satu brand ngeluarin beberapa ikan Dan tipen satu lebih mahal Menurut gue harusnya ngaruh sih Tapi dari gue sendiri sih, di kuping Bright lebih detail Kalau D5 kan agak lebih mid-low tuh Menurut gue ya Gue juga gak sok tau lagi gue Ya pilih aja pilih Di kuping gue sih gitu D7 udah banyak Gwiletit? Boleh? Gwiletit Udah mau 2 tahun sih D7 tahun? Hampir Oke Gw beli, musangnya bulan Maret Sakit hati gue Gwiletit Gwiletit Ya begitulah Resiko kalo dipake manggung kemana-mana Gwiletit 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 Lo pernah juga Maik-maik lain kan Paling umum nih Kita tau banget Kalo vokalis lo kemanapun lo manggung Lo bakal ketemu sama Shure SM58 SM58 atau kalo Hoki Hoki lo dapet beta 58 lah ya Beta Beta tuh ada bentuk Ada simbol belakangnya Ya sama apa Warna ini Ini biru Ada karat biru Nah itu lebih mahal ya Mahat Lebih mahal lumayan Gwiletit Gwiletit Ada juga beta 58 Hoki Gwiletit 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 karena high gak ada gitu, waktu gue cobain jadi gue sebenernya nyari mic yang affordable buat kantong gue gue cobain AKG P5 waktu itu enak, cuman begini bocor gitu kalo lo pegang tuh di sisi-sisinya itu itu keren-keren kan temen gue bilang, D5 nya cobain gue cobain D5 dong, harganya waktu itu dia bukan di 1,1 1,2 gitu lupa gue bisa di nego jaman itu menurut itu oke, bisa di nego jaman itu ya, gue gak tau sekarang nih gue nego, gue minta di 950 gak dikasih, akhirnya ketemu di tengah 970 kok salah sih udah Dio, bayar, gue ngutang dulu tuh 300 tuh gue inget banget tuh, gue ngutang tuh nanti gue cair gue bayar, gue balikin siapa dengan akhirnya jadi lo tuh mic itu di gue sampe hari masih ada, merusak itu masih gue pake jadi itu patah gue sebenernya gak patah tempur tuh ya? ada lagi ke bawah nih ini gue pake air bone nih, golem nih ini copot nih, air bone itu ini 2000 berapa lo Bli? 2012 nah ini tuh, copotnya itu di 2019 atau 2020 gitu lupa gue kepikiran lagi ya karena gue mau beli mic yang dipake vokalisnya Metallica tuh, sure juga tuh yang kayak itu cuma hitam dalamnya merah itu 3 juta, 4 juta ya? 4 juta ya untung gue jadi beli, gue jadi pandemi oh, pas banget pas banget itu nah akhirnya ini golem pake lagi, bisa nah karanya gak rusak kan, buat temannya doang gue cari-cari waktu itu gak nemu, yaudah golem aja cari yang udah pasti kalo di atas 1 juta ya? atau di bawahnya pasti awet pasti awet dan jangan beli KW kalo bisa oh jangan, jangan karanya beda ya? mending lu beli merk-merk lokal tapi bukan KW karena pasti kan mereka ada QC tuh KW itu tuh KW itu tuh lebih gede lebih luber digendal kira banyak feedback segala macam lo tau, ada boleh sebutin lo tau, boleh gue sempet di endorse gue gue kan? sama bema gue hardware kali ya hardware asli juga ngeluarin juga jadi Mike kalo bisa, jangan gawe pake yang emang yah, lo beli mahal tapi emang sesuai budget juga ya kan? ya, mic local gak mahal 3.000-5.000 gak apa oke, oke sekitaran segitu ada ya? ada lah dan mark paling tingginya juga ada lagi ya? ada mungkin nih, gue gak tau ada ya? bisa jadi kan? ada seri pasti kan? ada seri kalo bisa beli yang emang terjamin deh yang terjamin kualitasnya karena lo pake kalo menurut gue ya waktu itu gue kan pernah ilang suara nah, mic ini paling gak lo ngejaga kesehatan lo ga dipake banyak orang gitu kan? bah itu juga higienis lah ya kan? harusnya karena kadang-kadang kan penonton pengunjung bar itu suka ga bisa jaga jarak ya sebenernya kalo mau janji gue pake mic itu lo lebih enak kan? ya gue bawa sendiri tigong makannya kan? akhirnya kadang-kadang gue pake juga terus ga bisa lo copot juga di tempat gitu kan? ga bisa tapi makanya mic gue tuh suka grillnya karatan gitu karena kadang-kadang di rumah gue balik gue copot gue cuci nah ini gila sih makanya tolong mah gue mahal nih dengan ceritanya 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 gue ada tips gak buat nyariin emu yang cobain sih cobain? di tempat? iya gue waktu itu untungnya kayak di melodia gue bisa cobain di audio session bisa cobain jadi ga beli cuci indah marung lah cuma waktu itu gue pengen coba cinta makan ga di cut waduh orang susah alasan lo apa? dan apa efek vocal lo yang lo pilih? efek vocal lo pake di si heliton yang voice apa itu itu? voice love play ya? biru, hitam, sama putih ya? yang hitam putih itu bisa colok gitar yang hitam akustik putih elektrik kalo ga salah gue pengen pake efek vocal karena ngeliatin temen-temen gue lu salah satunya dulu ada teh ecak atau teh ecak bimbi teh ecak tuh gila vocal si cewe kan ga jarang ada yang aware sama bareng ya dia pake efek itu sama kayak gue persis ga tuh sekarang sama gue mau ngilangin secara type kalo vocal itu cuma bawa badan doang ikut berlutut lah ikut berlutut gue ikut berlutut jadi ga semua ga cuma gitar satu basis lang berlutut deh juga berlutut gue gue lebih kegagayaan sih awalnya gue akhirnya lu terus pake kan bukan gaya lagi aku pake preamp sih mic yang dicolok sama efek ini sama polosor aja langsung ke mixer beda banget apalagi bisa setting ada limiter ada compressor tapi ga pernah gue pake ya gue paling benci tuh compressor dulu udah ketemu gain volume yang tepat vocal sih bisa micing gitu jadi ga perlu lo compress sebenernya jadi kalo lo compress kan mau ga mau jadi ga bisa micing kayak lagu gue butuh kayak lirih gitu kan eh 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 jadi ga bisa gue mesti batuk kenceng di power gue nih gitu jarang kecuali kalo buat recording iya sih karena kalo recording kan tempatnya bisa dibuat ya kan kayak aku mesti apa sekarang yang paling sering gunain reverb, harmony nama itu radio sama ya tiga itu ya tapi padanya beda beda nih beda beda nih sebenernya orang mendengar sama-sama tapi pas dijajarin tuh karena ada presetnya beda beda kan sebenernya preset radio tuh yang radio ini lah ada radio yang dikabungin bagi akun kali gitu kan oke mungkin orang-orang kalo ga tau juga kalo gue pake radio yang kebetulan udah ada preset disitu namanya apa preset bawahnya gue ga tau jadi sebenernya gue beli second bus oke beli second beach boy radio kalo ga tau lah masalahnya trouble nya apa nih sekarang lo kan makin dari 2016 ya 2016 sekarang udah 2023 2023 berapa tahun udah deh 4, 7 tahunan ya lo Mangung juga banyak kan di sepanjang tahun gitu kan kemana pun ya pangung gede, pangung kecil pangungnya di rumah pangungnya di rumah korona ya jadi PSBB nah itu sekarang trouble nya ada paling harmoni kali ya harmoni itu sekarang suka palsu kan karena gue auto kan kalo gue pilih do gitu agak ribet lah kan lu dimana dan dimana tuh agak ribet oh karena ini ya lu pake yang bukan pake alat ya dia harus di tag dulu apa gimana caranya pencet sih oh di pencet cari do nya nah itu kan agak ribet ya kalo buat manggung kan musik tight kadang-kadang first sama rap doanya beda gak ribet kan jadi udah auto tapi gue paling denger palsu gue pakein kalo ternyata gak palsu gue lanjutin biasanya tuh lagu-lagu yang ngkotnya gak aneh-aneh biasanya gak palsu sih setelah kali ya umur lah ya umur terus gue juga gak tau sebelumnya udah pake berapa lama juga gak tau kan di gue udah 7 tahun oh iya second ya iya potensio cepet tuh lost udah aus kan injek-injek tuh apa bukan gue lagi kayak biasa gue suka skip gue kadang lagi seru kan kadang-kadang kan lu namanya lagi hype tuh selesai skip gitu kan hmmm anjay riliku belum nemu lagi hmmm efek radio hahaha 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 bener gak denger kalo gak jelas kan hahaha aduk mung zilah ide ya hahaha ini akal-akalan namanya halo kan keren itu gila kepervensi gak tau aja gue lupain gue baru tau deh ada fungsi lainnya jadi selain bikin artistik artistik buat ngeles juga lu pake in-ear monitor juga ya? pake gue, kebutuhan sih kalo gue gak semua venue itu nge-provide sound yang bener gitu kan awal-awal gue karena terbiasa pake floor monitor kan beda lah sama pake air kan kayak ambiencenya beda terus terlalu detail kan detail tuh kadang-kadang bikin lu terlalu hati ada lagi gue beda lagi kan yang flora sama pake air buat gue sih, jadi gak terlalu bergantung sama speaker monitor, buat gue udah di take out oh kosong aja ya? jadi buat play pair aja, udah kosong lu take out lu which is good ya, karena kan mic kita tau ya kadang, kalau kena instrumen lain masuk tuh mic kita biar kecilin, jadinya kita gak denger suara kita sama, ya itu juga tuh kan kalo gue akustikan ya mainnya, kan ada banyak mic ada mic gue, ada mic backing vocal, ada mic buat drum masih pake liter tabung tuh belum lagi dari situ gitu kan begitu ada feedback pasti misalnya mic vocal dulu ya ya itu loh, fungsinya persoalan monitor buat gue sih itu sekarang nih, kalo ada feedback ya bukan gue lah lu gila kali lu 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 Muah dia nyari alibi nggakicy ya ini mapa dulu keknya anjing lu udah bisa sombong iyalah, gue pake samanya, saya gak salahin lu lu dulu tuh gue males gue sebelumnya ribet banget kan gue65 dia ribet banget iya ribet banget, bawah ini, bawah ini, bawah ini daripada gue mangungnya anak yaudah, gue ribet deh tapi oke, gimana вот gak ada lagi lu kalo sapunya lain gue Agung kegelimernya Pemilihan lagu yang tepat sama note yang tepat ya, do-nya Note sih, kalau lagu sih sebenarnya gue hajar-hajar aja Hajar aja ya kan, berarti kan tinggal Selama gue tau sih ya Jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah gitu ya Iya, jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah Oke Yang gue lalu nonton podcast lah, Odinan Baik lagi kayak tek vokal kan Gue sama diri dulu sama, dulu tuh gak pernah memakai ribu gue Kering aja ya, dik? Kering aja, karena dulu gue kalau dipakai ribu, gue usah ngekocek gue Kayak lagi karaokean gue bilang gitu Karena makanya makin kesini kan, dia makin kesini kan umur kan sama Sama omongannya Umur Maka ribu kan bikin agak lebih enteng ya Ya pasti lo mau beli mic, lo cobain Jangan tanya orang, kalau gue bilang Mungkin punya timbre yang sama sama gue misalkan Belum tentu, apa yang gue suka, lo suka Cobain lah, lo mau beli apapun, cobain lah Jangan, kan banyaknya online-online nih Kalau bisa lo cobain dulu baru mau beli lah Betul, cobain dulu Karena lo juga di Youtube, padahal kan lo lihat referensi di Youtube ya Bisa jadi acuan Cuman balik lagi, ya cobain orangnya di Youtube, bukan lo Nice Oke guys Sekarang kita lanjut aja, kita kasih lihat gimana cara Dito Maka efek vokal dan micnya, kita lihat suara khasnya Maka efek vokal dan micnya, kita lihat suara khasnya Maka efek vokal dan micnya, kita lihat suara khasnya Maka efek vokal dan micnya, kita lihat suara khasnya